Masyarakat Tionghoa menggunakan Tahun Baru Imlek sebagai awal Tahun Zodiac. Berdasarkan perhitungan kalender Cina, Shio Imlek 2023 adalah kelinci air. Kelinci air sendiri merupakan simbol umur panjang, kedamaian, kemakmuran, dan penuh harapan dalam budaya Tionghoa. Pada Imlek 2023 ini merupakan Tahun Kelinci Air. Dimulai pada 22 Januari 2023, Tahun Baru Imlek, hingga 9 Februari 2024, Malam Tahun Baru Imlek. Kombinasi hewan kelinci dan unsur air memiliki arti khusus yang dianggap bisa memberikan pesan untuk melewati Tahun 2023. Kelinci memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat Tionghoa. Tahun Kelinci dianggap memiliki unsur yang mengandung keberuntungan, sehingga Tahun 2023 berpotensi membawa harapan baru bagi semua orang. Menurut Suhu Aguan, yang merupakan ahli Feng Shui, mengatakan, masyarakat Tionghoa percaya jika kelinci adalah simbol umur panjang, kedamaian, kemakmuran, dan harapan dalam budaya Tionghoa. Maka Tahun 2023 diprediksi menjadi Tahun Harapan. Menurut ramalan Cina, ini ada pergantian kalender ya. Tahun 2023 ini termasuk kelinci berelemen air, tapi sebagian menyebutnya logam juga. Karena elemen logam yang berkuasa itu lebih cenderung ke air, jadi dinamakan kelinci air. Kelinci air ini di Tahun 2023 ini termasuk tahun yang bagus ya. Di lamaran ini termasuk tahun yang bagus, perekonomian, populasi manusia, ataupun sektor-sektornya terutama di Kota Jambi ini akan menampak baik.